gue tuh bisa nurut tergantung seberapa banyak duit lo, liat bapak gue gue nurut banget sama bapak gue kayak Tasha yang 20 juta itu bener gak sih? jujur aja aku gak tau, sampe detik ini juga aku belum pernah mendengar informasi apa-apa dari siapapun dan aku gak mau membicarakan hal yang aku tidak mengerti, apalagi aku tidak tau faktanya ada informasi dari temenku juga yang katanya-katanya begitu, cuman aku gak mau langsung percaya karena dia tidak bisa membukti kenomongannya dan dia tidak bisa dipercaya begitu aja karena kan yang namanya omongan, siapa aja bisa ngomong bukannya ngebela tapi memang aku tidak mau asal prediksi atau asal ceplas kalau aku tidak tau kebenerannya seperti apa ya mudah-mudahan sih gak bener ya mudah-mudahan itu cuma berita hoax doang ya kita doakan saja belakangan ada yang mengatakan jika Chandrika Cika selama ini diam-diam bekerja sebagai wanita panggilan tak sampai disitu ia pun membeberkan tarif hingga sosok yang sengaja menjualnya ke pria hidup belak akun itu diungkap oleh akun atmamahids underscore original akun itu mengugah tangkapan layar berisikan seorang netizen membongkar kedok Chandrika Cika Chandrika Cika terseret kasus pengeroyokan putra siregan seseorang yang identitasnya dirahasiakan mengatakan kalau Cika memang beberapa kali tidur dengan pria hidup belak tak sampai disitu ia juga membocorkan bayaran dan sosok yang menjual Cika ia mengatakan kalau sosok yang menjualnya adalah puput sudraja menurutnya Cika bahkan pernah dibayar 20 juta pacar tidur dengan pria hidup belak Cika itu udah gak perawan Cika pernah tidur sama lelaki hidup belak bawaan puput dibayar 20 juta ungkapnya dugaan ini semakin diperkuat dengan Instagram Cika dan puput sudraja yang saling berteman tentu saja pernyataan ini membuat netizen terkejut beberapa warga net langsung membanjirik dengan komentar pedas Halo Sobat Fakta Bangpin ketemu lagi dengan Bangpin yang terus mengabarkan fakta viral seputar salah berita setanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media kali ini masih soal Tasha Revina yang mengomentari soal kasus 20 juta sekipun tidak menyebut nama hal itu diduga merujuk kepada kasus yang sedang viral isu Candrika Cika dijual 20 juta yang memang sedang hangat-hangatnya di media sosial diberitakan oleh media-media online bahkan kabar terakhir foto mirip Cika akhirnya juga beredar di media sosial nah kemudian Tasha Revina akhirnya ikutan kembali buka suara soal isu 20 juta ini nah bagaimana kah Tasha Revina buka suara soal ini yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bangpin kali ini like, subscribe, and komennya di tempat dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu ya Tasha Revina yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Netizen akhirnya kembali buka suara soal Cika kali ini dia buka suara soal Cika yang digosipkan Open BU dengan tarif 20 juta dan dijual 20 juta seperti yang diposting oleh akun Mama Hits hal itu diawali dari Tasha Revina ditanya oleh netizen Kak Tasha yang 20 juta itu benar gak sih kata netizen bertanya Tasha Revina akhirnya menjawab bahwa dia tidak pernah tahu dan dia tidak punya bukti untuk itu namun dia mengatakan bahwa ada dari teman-temannya yang mengatakan tapi dia tidak mau mendasarkan analisanya pada katanya dan katanya dia tidak punya bukti autentik yang menyatakan soal kasus Cika 20 juta itu hal itu membuat Tasha Revina nantinya juga akan selamat dari polemik yang tidak perlu dengan tanpa bukti sehingga nantinya dia bisa terjerat oleh undang-undang ITE jika tidak bisa membuktikan omongannya dan isu yang sudah disebar kata Tasha yang 20 juta itu benar gak sih jujur aja aku gak tahu sampai detik ini juga aku belum pernah mendengar informasi apa-apa dari siapapun dan aku gak mau membicarakan hal yang aku tidak mengerti apalagi aku tidak tahu faktanya ada informasi dari temanku juga yang katanya-katanya begitu cuman aku gak mau langsung percaya karena dia tidak bisa membuktikan omongannya dan dia tidak bisa dipercaya begitu aja karena kan yang namanya ngomongan siapa aja bisa ngomong bukannya ngebela tapi memang aku tidak mau asal prediksi atau asal ceplas ceplos kalau aku tidak tahu kebenarannya seperti apa ya mudah-mudahan sih gak benar ya mudah-mudahan sih cuma berita hoax doang ya kira-kira doang saja dan memang sejak awal isu ini Rame isu soal Cika Rame yang diawali dengan speak up soal Fuji yang belum bisa move on dengan Fuji Tasarafina memang sudah speak up soal itu dan mengomentari persoalan yang lagi rame itu waktu itu Candrika Cika baru saja diundang oleh Deddy Corbusier dan Cika mengatakan bahwa dia kecewa dengan perlakuan Torik dan Fuji kepadanya yang sepertinya tidak sama Torik kepada Fuji dan Torik saat dia dulu pacaran dengan Cika katanya tidak pernah dibuatin konten karena itulah Tasarafina mengatakan Cika menyindir Cika yang playing victim kalau dia sama yang lainnya gue gue paling victim lah merasa tersakiti walaupun gue yang salah berbicara kepada semua teman-teman dan orang-orang bahwasannya dia yang jahat dan dia yang menyakiti aku walaupun dia diem-diem aja gak ngegubri semua omonganku tetap harus aku bilang kalau aku yang tersakiti aku yang salah gitu pokoknya tujuan hidupku itu aku harus bisa mengusik kehidupan dia bersama pasangan barunya walaupun dia udah umbrok nah kalau depan pasangan barunya aku harus pura-pura baik harus kayak malaikat aku ya soalnya kan aku kan gak punya malu punya sih malu tapi ditutupin aja gitu disimpen di bawah kolong tempat tidur pokoknya aku tuh suka banget jadi center of attention aku tuh sukanya playing victim biar terlihat aku tuh yang harus dikasihani tapi aku gak ngerti kenapa netizen tuh gak bisa kasihan ya sama aku padahal kan aku tuh udah mengarang cerita supaya aku itu dibela tapi kenapa aku tidak dibela-bela juga ya oh aku lupa kan aku emang gatel aslinya selanjutnya tasref juga nyindir soal Cika yang menjadi penyebab perseturuan atau pengeroyokan dugaan pengeroyokan oleh Rico Valentino kepada Nur Alamsah yang akhirnya juga diungkap fakta baru bahwa Rico Valentino lah yang dikroyok tetapi disitu penyebabnya adalah Cika yang menangis Tasya Refina juga melakukan sindiran kepada Cika bahwa dia punya teman yang suka pindah-pindah meja sehingga bisa memancing keributan dari para cowok yang ada disitu Hai jadi aku mencerita guys aku dulu pernah punya teman cewek nah terus kalo kita nongkrong nih rame-ramean gitu dia tuh suka kayak tiba-tiba hinggap-hinggap ke table lain gitu nah nanti suka gelendotan-gelendotan gitu kan sama cowok-cowok disitu gitu nanti tiba-tiba mau dibungkus pulangnya baru ngadu sama kita gitu tapi bagusnya temen aku tuh dia ngadu gitu sama kita jadi gak bikin keributan gitu kan karena kan aku kalo pergi-pergi nongkrong gitu kita kan buka table gitu kan rame ada cowok-cowok juga temen kita yang cowok pasti kan temen kita yang cowok ini yang memang temen kita pasti maunya ngejagain kita gitu kan apalagi kalo misalkan temenku yang satu itu udah gelendotan-gelendotan sama cowok lain kan pasti dijagain gitu jangan sampe dibungkus dibawa pulang kita ngejagain eh malah ya oke kayak gitulah saran aku sih gini aja kita kan semuanya itu ada yang namanya pergaulan ya kan kalo kita lagi baru gabung sama pergaulan jangan kaget-kaget kali jangan kaget gaul gitu jangan sampe kayak jabung selamat menikmati